kemudian pihak youtube bisa merekomendasikan video-video kita atau channel kita kepada penonton yang oke bos salam jumpa kembali lagi di channel kami orang biasa nah kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengatur setelan channel kita di studio beta langsung saja bos kita masuk ke Google Chrome oke setelah masuk Google Chrome kita masukin di kolom pencarian kita ketik YouTube studio oke ya kemudian kita klik yang paling atas bos YouTube studio ya sekarang kita sudah masuk tapi ini studio klasik bos atau studio yang lama nah untuk beralih ke YouTube studio beta silakan kita bos bosku semua klik ikon tanda panah ke atas yang ada di sudut kanan bagian atas nah setelah itu kita pilih atau kita centang situs desktop ya dan sekarang kita sudah beralih ke YouTube studio beta lalu bos untuk melakukan pengaturan channel disini sudah ada ikon gerigi besi yang ada di bagian bawah paling bawah kiri kita berbesar dahulu ya yang ini bos kita klik saja yang ini ikon gerigi besi ini ya sudah kita klik kita perkecil lagi ya ini kolom yang tampil bos di setelan ini setelan umum kemudian kita masuk ke setelan channel ya disini bos sudah nampak nama akun kemudian kata kunci saya sudah atur kata kuncinya disini ya kita hapus saja dahulu kata kunci ini adalah eh tentang spesifikasi konten-konten yang ada di channel kita atau channel kita ini eh membuat konten-konten tentang apa istilahnya kita disini memberitahu pihak YouTube eh lewat kata kunci ini kemudian pihak YouTube bisa merekomendasikan video-video kita atau channel kita kepada penonton yang ingin mencari atau menonton video-video yang berkaitan dengan video kita Hai nah misal konten-konten yang ada di channel kita itu mencakup tentang tutorial bagi youtuber pemula kita menggunakan handphone kita tulis saja disini bos kita ketik saja tutorial Hai youtuber pemula handphone nah dengan kita atur seperti ini bos maka hmm video-video kita akan nge-add istilahnya apabila penonton walaupun menonton video orang lain terus dibawah itu kan ada deretan tuh video-video yang lain tuh jadi video kita akan direkomendasikan yang dibawah situ bos di barisan video yang nge-add itu kemudian negara tentunya Indonesia kalau belum diatur silahkan diatur disini sudah diatur setelah ini bos ini bagian info dasar kemudian kita masuk ke setelan lanjutan yang disamping info dasar ya disini pengaturan tentang penonton nah anda ingin disini ada tulisan anda ingin menetapkan channel anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak nah disini ada tiga pilihan ya tetapkan channel ini sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak saya selalu mengupload konten yang dibuat anak-anak kemudian yang kedua saya tidak tetapkan channel ini sebagai channel yang tidak dibuat untuk anak-anak saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak kemudian yang ketiga saya ingin meninjau setelah ini setelan ini untuk setiap video jadi bos ini adalah peraturan yang diterbitkan oleh pihak YouTube sekitar bulan Februari 2019 yang lalu bahwasanya para konten kreator harus mematuhi pedoman children's online privacy protection ACT atau coppa nah ini wajib kita kita atur bos atau ya kita setel pada video-video yang kita upload nah kalau memang channel kita ini tidak pernah membuat konten-konten untuk anak-anak maka kita langsung saja pilih tidak tetapkan channel ini sebagai yang tidak dibuat untuk anak-anak supaya setiap kita mengupload video itu kita tidak repot-repot lagi mengatukan melakukan pengaturan kalau memang channel kita dibuat untuk anak-anak ya kita pilih yang ya atau channel kita itu kontennya masih mau atau bersifat tidak tetap konten-kontennya ada yang bersifat untuk anak-anak ataupun ada yang tidak nah kita bisa pilih sini saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video jadi ketika kita mengupload video kita selalu menentukan pengaturan ini bos di YouTube studio aplikasi nah kalau tidak sebenarnya kalau lebih instannya sih pilih disini saja jadi tidak kan kalau memang tidak untuk anak-anak konten yang kita buat kemudian jumlah subscriber nah disini ada centang tampilkan jumlah subscriber channel saya kalau kita mau memperlihatkan jumlah subscriber channel kita kita centang kalau mau menyembunyikannya tidak usah kita centang disini saya centang saya tampilkan ya ke iklan ini tidak perlu kemudian disini setelah di setelan lanjutan kita ke sebelahnya lagi disini ada kolom branding nah branding ini adalah mengatur watermark jadi disini ada keterangan watermark akan ditempatkan pada video Anda di pojok kanan bawah pemutaran video jadi setiap video yang kita upload itu ada watermarknya atau tanda airnya di bagian pojok kanan bawah kita bisa bikin disini tapi format harus PNG atau GIF kemudian dimensinya harus 150 x 150 piksel dan ukurannya maksimal 1 MB atau kurang dari itu nah kalau mau ditetapkan silahkan pilih gambar bos saya kebetulan sebenarnya orang jarang menggunakan ini tapi kalau mau memang menggunakan biasanya video-video ini untuk menyatakan bahwa video itu identitas video itu adalah milik kita begitu saja sih bos jadi orang-orang yang mereupload atau mendownload video kita tersebut tidak bisa mengubah keterangan atau tidak bisa mengklaim bahwa itu videonya oke bos sampai disini saja kira-kira seperti itu untuk mengatakan settingan dari channel kita kalau sudah semua kita klik simpan oke sudah tersimpan terima kasih bos sudah menonton semoga bermanfaat kalau memang bermanfaat kami persilahkan untuk subscribe channel kami kita saling mendukung supaya channel ini makin berkembang dan terus berbagi kepada sesama youtuber pemula terimakasih terimakasih